Pemain senior hiasi squad TC Timnas U22 jelang SEA Games. Justin Hapner lempar kode tetap bela Timnas Indonesia. Potensi Israel kena band FIFA. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSS Itlar resmi merilis nama 36 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusata latihan Timnas Indonesia. U22 untuk SEA Games 2023 mendatang. Sejumlah nama familiar Timnas senior seperti Witan Sulaiman, Rizky Rido, Ramay Rumah Kik, Ramadhan Sananta dan Alfreandra Dewanga, turut diadalkan pelatih Indra Shafri. Senanggal sejumlah nama pemain yang sempat membela Timnas Indonesia di kelompok umur juga dipanggil dalam pemusata latihan ini. Ernando Ari, Bagas Kava, David Maulana, Bekam Putra hingga Brevatari. Adalah nama-nama yang juga pernah menjadi tulang punggung Indonesia di Timnas kelompok umur. Dan juga beberapa pemain baru yang tengah impresif bersama klub musik ini. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafri menjelaskan tidak ada pemain dari skuad Timnas Indonesia U20 yang akan berlagak di SEA Games 2023. Sebab pemain Timnas Indonesia U20 sebelumnya diproyeksikan permain di ajang Piala Dunia U20 2023. Meski begitu, Indra Shafri menjelaskan bahwa masih akan ada promosi dan degradasi untuk komposisi 36 pemain yang telah dipanggil. Rencananya Timnas U22 akan memulai pemusata latihan pada hari ini, termasuk memanggil para pemain yang bermain reguler bersama klub masing-masing. Desi Timnas U22 proyeksi SEA Games akan berlangsung pada hari ini sampai akhir April 2023 di Jakarta, sebelum bertolak ke Kamboja. Diketahui, SEA Games 2023 sendiri akan dikelar pada tanggal 5 hingga 17 Mei 2023. Akan tetapi, untuk cabang olahraga sepak bola, bakal dimulai lebih dulu pada 29 April 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafri merekaskan akan menggelar uji coba internasional dan lokal, jelang keberangkatan skuad Garuda Muda di Kamboja. Hal tersebut diakini penting untuk mengukur mental dan kesiapan tanding para penggawa Timnas U22 Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden Jokowi akan mengundang skuad Timnas Indonesia U20 ke Istana Negara. Hal tersebut guna menyikapi di jabutnya status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA. Erick Thohir menjelaskan bahwa Jokowi ingin mengobati rasa kecewa hoki jaraka dan kolega. Erick Thohir menekankan, pemerintah tidak lepas begitu saja terhadap Timnas Indonesia U20. Tapi ekspresiden Inter Milan itu menyebut ini bukan bagian dari intervensi. Pemain keturunan Saint Patinama memberikan pesan Usai Indonesia gagal menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023. Saint Patinama mengaku mengerti kekecewaan yang dirasakan skuad Garuda Nusantara. Meskipun begitu, pemain Viking FK tersebut berpesan pada skuad Garuda Nusantara untuk tidak menyerah. Hal itu diungkapkan lewat instastory pribadinya. Saint Patinama sendiri baru saja menyelesaikan proses perpindahan federasi hingga paspor WNI. Kuda untuk segera menjalani debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Midstay mendatang. Pembatalan Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 dikhawatirkan mempengaruhi pemain keturunan untuk batal membela Timnas Indonesia. Terbaru Justin Hapner melemparkan kode bahwa dirinya tetap memilih Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari laman Instagram pribadi sang pemain. Hapner mengunggah instastory yang menunjukkan dirinya menggunakan jersey Timnas Indonesia. Ugahan itu tentunya sedikit membuat pecinta sepak bola tanah air lega. Sebab kualitas Hapner bakal dapat diandalkan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kehadiran pemain keturunan Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Strik. Bisa diandalkan Timnas Indonesia U23 yang bakal berpartisipasi di kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Babak kualifikasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 12 September 2023 mendatang. Akan ada 16 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Dari turnamen tersebut, 3 tim terbaik akan mendapatkan hak lolos ke Olimpiada 2024 di Paris. Selain pemain keturunan, bintang jempolan Timnas U20 seperti Marcelino Ferdinand hingga Muhammad Ferrari juga bisa menjadi andalan baru skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Di babak muscle group Piala Asia U23, Indonesia dipastikan tidak akan bertemu Thailand dan Malaysia. Namun peluang bertemu Vietnam sangat terbuka. Hal itu tidak terlepas dari skuad Garuda yang berada di pot 4 bersama Malaysia dan Thailand, sementara Vietnam ada di pot 3. Diketahui Piala Asia U23 sendiri akan bergulir pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Ajang tersebut menjadi penantian panjang skuad Garuda usai terakhir kali berpartisipasi pada 2007 silam lewat jalur tuan rumah. Bek keturunan Indonesia Sandy Walsh mengaku akan sering bertemu dengan Marcelino Ferdinand. Pasalnya Sandy Walsh menilai wandar ketimnas Indonesia tersebut mampu beradaptasi dengan cepat di Belgia. Sandy Walsh menjelaskan jika dia sebenarnya ingin kembali bertemu dengan Marcelino Ferdinand. Namun dia harus menjalani pemulihan pasca jadera pelvis yang dia dapatkan saat tampil di Piala Belgia. Saat ini Bek berusia 28 tahun tersebut perlahan mulai pulih dan sudah bergabung dengan latihan klubnya. Pemain timnas Palestina Mohamed Rashid mengenakan jersey timnas Indonesia usai mengangkat trofi juara Yasser Arafat Cup 2023. Mantan pemain Persib Bandung itu juga turut mendoakan sepak bola Indonesia dalam keterangan unggahan Instagram pribadinya tersebut. Yakni Admo Rashid 95. Tidak tahu alasan pasti Rashid memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia. Namun waktunya tidak jauh dengan Indonesia yang dicoret dari FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sayangnya laga final Arafat Cup 2023 diwarnai dengan penembakan gas air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel yang datang ke Stadion Faisal Al-Husayni. Serangan tentara Israel yang datang ke Stadion Faisal Al-Husayni pada final Liga Palestina 2023 berpotensi menghadirkan sanksi bagi timnas Israel. Sebab serangan gas air mata tersebut membuat warga Palestina porak-poranda menyelamatkan diri. Atas aksi itu Presiden Federasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob disebut bakal melaporkan hal itu kepada FIFA dan AFG. Jika tegas aksi itu bisa dijadikan alasan untuk FIFA untuk memberikan sanksi kepada sepak bola Israel. Pasalnya FIFA pernah melakukan itu kepada Rusia yang dianggap melakukan invasi ke Ukraina. Duel dua penggawat timnas Indonesia yakni Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani terjadi kalau Johor Darul Taksim menghadapi Saba FG dalam lanjutan Liga Malaysia. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-0 milik Johor Darul Taksim. Dengan kemenangan ini, Judete semakin kukuh di puncak klasmen sementara. Mereka telah menyambuh bersih kemenangan dalam enam pertandingan dengan mengkoleksi 18 poin. Di sisi lain, Saba FG ada di tempat kedua dengan torehan 13 poin usai mengkoleksi 4 kemenangan. Sekali imbang dan sekali kalah. Pemain timnas Indonesia U20 Arkan Kaka mengaku bertekad bangkit dari kekecewaan usai batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Pemain muda Persis Solo itu menaruh harapan bisa dipanggil untuk bermain di SEA Games 2023. Pasalnya di usianya yang masih 15 tahun, Arkan Kaka berhasil mencuri hati Sintayong usai tampil apik bersama timnas U17. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri sempat menjelaskan anak asuhnya akan melakoni beberapa laga uji coba. Tidak menutup kemungkinan pemain Piala Dunia U20 akan menjadi lawan uji coba timnas Indonesia U22 nanti. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.